Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara pasang input yang bagus dan tentunya konstruksinya kuat supaya bangunan demikian ini sehubungan pertama-tama ini sehubungan saya tidak tidak sempat untuk memindah selang dari sini ke sini ya ini saya kasih ikat saja di sini dan oke langsung saja bagaimana caranya pertama kita buka dulu saja dulu saja printernya printernya sehubungan ini printer printer baru kita buka dulu Oke kita buka saja langsung untuk apa dibuka ini untuk kasih tali ya agar tidak mudah lepas hubungan kalau cuma kita ngandalkan lem eh lem tembak itu biasanya kurang kuat kurang itu kuat pada kalanya saya lepas sendiri karena itu ini tanpa lem tembak ya nih saya kasih tali apa jenis-jenis kali seperti ini kurang-kurang lebih 15 cm mungkin ya Oke ini berhubung sini sudah sudah saya kasih lubang nih lubangnya dua kita lubangnya kita ukur pakai pakai nanti saya saya praktekkan untuk ngukurnya lubang ini kita masukkan dulu kemudian ini kita kembali masukkan ke sini kita lepas saja seperti ini sekarang ini kita kembalikan ke printer kemudian kita baut lagi printernya kemudian kita baut lagi printernya ketiga mulai kegunakan kemudian 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 di nah mau ini sehubungan untuk membautnya agak susah soalnya obangnya sudah tidak ada makna kita kita persingkat saja untuk mempersingkat waktu nanti saya baut setelah selesai video ini ini dilepas dulu kalau pas dulu untuk memasukkan ini talinya Oke setelah itu kita kasih double tip yang ada gabusnya kita kasih dulu yang dibawah ya kemudian yang atas kita kasih double tip lampunya terlalu terang ya Nah seperti itu kita langsung saja tempelkan disini ini kita kembalikan disini kita tambahkan lurus saja tuh singgol HP ini kencangkan saja sisanya kita potong dan ini kita masukkan agar tidak mengenai tangan ya setelah itu kita ambil eh kayaknya berarti aja gini ya udah kelemu kue gani ya udah apa-apa gini apa 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 kira gani gini sama apa apa eh pasak ada sahuri merah tadi hehehe ini 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 nah ini panas 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 merata kok rasa cauri rapopo ganti kita abur saja agar cepat ini juga setelah itu kita bersihkan pakai cutter ya supaya nanti apa itu silunya tidak mudah terima kasih proses video oke sudah selesai bentar ini baru ada drop karo ya kabel kita pause dulu oke lanjut ya ada konflik ini yang di tengah kita bur katanya kanan katanya oke setelah itu kita pasang selangnya kita potong bulu sini agar selangnya agar tentanya masuk dulu sini setelah itu kita cukup di sini karena cepetanya ini nggak ada ya kita cepetan 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 kita potong warna kuning dulu seperti ini sehat gini orang lebih segini ya kemudian kita potong warna kuning lanjut potong jarak segini ke warna biru kemudian kita ini yang merah kita robek lagi kita potong kurang lebih segini oke setelah itu kita pasang ke elaknya ya sebelum kita pasang kita pastikan dulu ini tidak mampet dengan cara ditiup ya dari yang warna kuning dulu kemudian warna biru kemudian yang warna merah kemudian langsung kita tancapan disini dari yang warna kuning terus warna biru kemudian kita yang warna hitam selangnya menyesuaikan saja ini harus dipotong segini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus menyesuaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ini kita lepas sudah oke Kita dorong kesana Kemudian yang disini kita kasih Selangi Selangi Oke triknya yang kita salit Terima kasih Kemudian kita Kasih lembakar Dengan cara pakai korek saja Soalnya lebih panas pakai korek Terima kasih Terjadi Oke yang ini Yang ini yang bentuknya seperti ini Itu kita kasihkan ke Sini Dan disini kita lem Kita lem juga pakai korek ya Ini sebuah pakai kipas angin Jadi Yang utamati Ini sebuah pakai korek Korek-korek Terima kasih 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 Oke Sambil nunggu kering Lemnya Saya pause dulu ya Oke berhubung Sudah kering ya Sudah cukup kering Kita akan langsung Kepas Tapi sebelumnya Kita Sudah dulu Untuk tinta yang disini Yang di catread itu Tintanya belum sampai Ke catread Untuk itu kita Sudah dulu Agar Langsung bisa digunakan Untuk Menyedotnya Kita pakai Talat sombik Seperti ini Kita siapkan Tisu dulu Sudah nyeedotnya Seperti ini Kita Sudah untuk Yang warna kuning dulu Kemudian yang Warna merah Kemudian warna Biru Kemudian yang Warna hitam Tes Harinya Mari Duh Bu Eba Anu Uangnya Nanti Jangan lupa Dihar Disisi Dulu Sudah Semua Sudah Masuk Ketik Kemudian Kita Pasang Kembali Pastikan Dulu Ini Ketiknya Jalan Dengan Kepurna Ketik Ini Kemudian Kita Sebelumnya Sebelum kita Tutup Kita Lihat Dulu Nanti Saja Kalau kita Lihat Dulu Saja Seperti Apa Untuk Aslinya Seperti Ini Seperti Itu Dan Juga Untuk Penarinya Seperti Ini Jaminan Kuat Dan Goncangan Juga Dibanding Dengan Menggunakan Lem Tembak Selain Lem Tembak Sudah Di Kemarin Saya Ncoba Pake Lem Pake Blower Tapi Tetap Aja Ada Yang Lepas Tapi Untuk Yang Ini Kayaknya Belum Pernah Lihat Yang Lepas Sudah Sempurna Kemudian Kita Tutup Dan Kita Akan Langsung Coba Kalau Menutup Ini Dikinian Kita Kembalikan Kameranya Ke Atas Ya Ini Nah Seperti Ini Kita Akan Langsung Coba Berhubung Ini Awal Anjoba Harus Cleaning Dulu Kita Pause Dulu Untuk Mempersingkat Waktu Video Oke Kita Akan Langsung Tes Tadi Sudah Saya Cleaning Satu Kali Sekarang Kita Tes Hasil Print Oke Hasilnya Sempurna مس altern Adi Termin Trojah Des Jest 恐 Dos